Si kecil mungkin sudah belajar cara menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, tapi bagaimana jika bentuk lingkarannya tidak utuh? Yuk moms, bantu si kecil memahami cara menghitung luas dan keliling lingkaran. Simak materi belajar di rumah hari ini ya! Berapakah keliling dan luas bangun datar di atas? Rumus luas setengah lingkaran adalah setengah dikali P dikali R kuadrat. Diketahui diameter bangun di atas adalah 21 cm. Maka radius atau jari-jarinya adalah 10,5 cm. Berarti untuk menghitung luas bangun di atas adalah menghitung setengah kali 3,14 dikali 10,5 kuadrat. Pertama hitung 10,5 kuadrat atau 10,5 dikali 10,5. Hasilnya 110,25. Kemudian hitung setengah dikali 3,14 dikali 110,25. Hasilnya 137,09. Berarti luasnya adalah 173,09 cm persegi. Rumus keliling setengah lingkaran adalah P dikali R. Diketahui diameter lingkaran adalah 21 cm dengan radius 10,5 cm. Berarti untuk mengetahui keliling bangun di atas, hitung 3,14 dikali 10,5. Hasilnya 32,97 cm. Berapakah keliling dan luas bangun datar di atas? Diketahui bangun tersebut adalah 1 per 4 lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Rumus keliling 1 per 4 lingkaran adalah 1 per 4 dikali 2 dikali P dikali R. Berarti untuk menemukan keliling bangun datar tersebut, hitung 1 per 4 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 14. Pertama hitung dulu 22 per 7 dikali 14. Hasilnya 44. Kemudian 1 per 4 dikali 2 dikali 44. Karena 44 bisa dibagi 4, maka 1 per 4 bisa dikalikan dengan 44. Hasilnya 11. Berarti tinggal hitung 11 dikali 2. Hasilnya 22. Keliling bangun 1 per 4 lingkaran itu adalah 22 cm. Sedangkan untuk rumus luas 1 per 4 lingkaran ialah 1 per 4 dikali P dikali R kuadrat. Berarti untuk menemukan luas bangun tersebut, hitung 1 per 4 dikali 22 per 7 dikali 14 kuadrat. 14 kuadrat hasilnya 196. Maka sekarang hitung 1 per 4 dikali 22 per 7 dikali 196. Karena 196 bisa dibagi 7, maka kalikan dengan 22 per 7. Hasilnya 616. 616 dikali 1 per 4 hasilnya 154. Maka luas bangun tersebut adalah 154 cm persegi. Sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 28 meter. Seperempat bagian tanaman ditanami bunga lavender dan sisanya ditanami sirih kuning. Berapakah luas taman yang ditanami sirih kuning? Diketahui taman berbentuk lingkaran, diameternya 28 meter. Karena seperempat taman sudah ditanami lavender, dicari 3 per 4 luas taman yang ditanami sirih kuning. Rumus luas 3 per 4 lingkaran adalah 3 per 4 dikali P dikali R kuadrat. Karena diameter lingkaran 28 meter, maka jari-jari atau radiusnya adalah 14 meter. Sekarang hitung 3 per 4 dikali 22 per 7 dikali 14 kuadrat. 14 kuadrat hasilnya 196. Jika dikalikan dengan 22 per 7, hasilnya 616. Sekarang hitung 616 dikali 3 per 4, hasilnya 462. Berarti luas bagian tanaman yang ditanami sirih kuning adalah 462 meter persegi. Terima kasih telah menonton!